Intro Wamen Dagri mendukung pelaksanaan Warshop Percepatan Pembangunan Papua Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia John WMP W. Tipo membuka kegiatan Warshop Percepatan Pembangunan Papua Perspektif Otonomi Khusus dan Daerah Otonomi Baru Wamen Dagri menyampaikan Warshop Percepatan Pembangunan Papua Perspektif Otonomi Khusus dan Otonomi Baru merupakan ide dan sebuah gagasan yang sangat baik yang diinisiasi oleh penjabat Wali Kota Jayapura oleh sebab itu dirinya sangat mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut Sebenarnya ide dan gagasan yang sangat baik yang diinisiasi oleh EPJ Wali Kota Jayapura saya sangat mendukung apa yang dilaksanakan selama ini banyak informasi hak-hak yang ingin didapatkan oleh orang asli Papua tetapi ternyata kita terlalu tertutup, tidak pernah kita sosialisasi dengan baik Kementerian Dalam Negeri itu sudah telah mengeluarkan surat hampir dua kali, di akhir tahun 2021 dan di awal akhir 2022 kita telah mengeluarkan surat untuk sosialisasi PP106 dan PP107 itu hak-hak yang orang asli Papua dapatkan tapi ternyata sampai hari ini kan mereka tidak pernah mendapatkan informasi yang clear baru kita sekarang mau seleksi keanggotaan MRP, DPR pengangkatan baik di kabupaten, kota dan provinsi tapi rakyat kan tidak tahu juga kan gitu nah saya pikir mari kita membuka diri kita, membuka ruang bahwa kita diberi kepercayaan untuk melaksanakan tugas-tugas negara untuk mengawal percepatan penggunaan kesejahteraan rakyat di tanah Papua sementara itu penjabat wali kota Jayapura, Franz Peke, isilaku penyelenggara warshop menyampaikan kegiatan yang dilaksanakan bertujuan guna mengurai berbagai problem yang terjadi di tanah Papua dikatakan respon hal tersebut, pemerintah Republik Indonesia telah memberikan berbagai kebijakan khusus yaitu otonomi khusus serta pembentukan daerah otonomi baru guna menyikapi situasi dan kondisi yang terjadi di tanah Papua dan untuk mengurai itu negara yang sudah memberikan berbagai macam kebijakan kebijakan khusus ada kebijakan khusus kemudian di tengah kebijakan khusus karena kekhususan itulah kemudian diberikan juga pembentukan daerah otonomi baru karena khusus kalau tidak khusus maka berlaku Papua juga pasti berlaku monotorium dan mereka sama seperti yang bisa karena khususan itu kemudian presiden khusus di tengah monotorium tapi diberikan maka lalari adalah saat ini Papua enam bisa nah itu semua dari berangka untuk kepercepatan perkembangan dan juga untuk saya ingin berbagai permasalahan permasalahan itu bukan ada perhenti percara-percara mengenai yang ada di hutan dan di kota tetapi percara permasalahan masalah ekonomi masalah pendidikan masalah kesehatan masalah kehutanan dan superdayaan dan berbagai macam Ahmad Dumgair, AD Media Papua, mengabarkan Tidak, 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 Tidak